Supporter menginginkan manajemen Persi Kediri untuk mempertahankan Faris Aditama pada putaran kedua Liga 2022-2023. Meskipun mesin tua, namun pemain bernomor punggung 13 itu dinilai tetap memberi kontribusi besar untuk macan putih sepanjang putaran pertama ini. Faris Aditama mampu memecah kebuntuan Persi Kediri yang terseok-seok di beberapa laga penutup. Sang Legenda berhasil mencetak satu gol kalah Persi bersuap Persi Solo di Stadion Magu Harjo Sleman, Yogyakarta 24 Desember kemarin. Sayang, keunggulan Persi di awal pertandingan tidak sanggup dipertahankan. Bahkan pasukan Defaldo Alves harus menyerah dari Laskar sumber nyawa dengan skor akhir 1-3.